Terima kasih telah menonton! Oke. Waktu dimana kayak aku merasa capek, terus buka Twitter, liat dikatain, langsung kayak naik hitam gitu loh. Terus, oh lu nyakitin hati gue, gue kayak nyakitin hati lu juga deh. Nah, ini mungkin yang lebih sensitif ya. Penghasilan perempuan yang lebih tinggi akan menurunkan ego laki-laki. Setuju gak? Setuju? Satu, dua, tiga. Kenapa enggak? Banyak kan yang ngerasa gitu, gak tau ya kadang-kadang tuh... Gue ngeliatnya ada yang emang yaudah gitu. Ada yang kayak bilangnya gak apa-apa tapi sebenernya kalo dia liat dari tingkahnya kok kayaknya apa-apa ya gitu. Menurut lu gimana? Again tergantung orangnya seperti apa. Tapi ujung-ujungnya ada apa-apa tuh mungkin banget sih. Kayak di dalam dirinya tuh kayak sebenernya keberatan gitu. Tapi di depannya dia bilang kayak oke, it's fine gitu. Mungkin banget sih. Kalau lu gimana sebagai? Senang-senang aja sih kalo misalnya pacar aku pendapatannya lebih tinggi. Poyak-poyak lu ya. Ya tapi nanti mungkin misalnya kalo udah berkeluarga gitu kan. Mungkin beda gitu. Belum mikir ya? Enggak, enggak. Belum mikir. Belum mikir ya? Semangka sih baru pacaran. Baru pacaran. Iya sih. Ya oke lah. Tapi kan banyak juga gitu yang kayaknya tuh. Iya belum lagi nanti misalnya gitu. Lunya mungkin enggak apa-apa gitu. Atau misalnya enggak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang suara-suara sumber itu loh ditambah. Jadi kayak yang enggak apa-apa jadinya apa-apa. Karena dipanasin gitu. Iya karena dipanasin. Lo orangnya gampang terhasut enggak sama kayak hal-hal yang prinsip kayak gitu? Enggak. Enggak sih. Enggak sama sekali. Karena yang menjalankan hidup gue kan gue. Iya. Anjay. Kalo lu gimana? Kalo misalnya kayak tadinya enggak apa-apa gitu. Setiap kayak gitu. Iya loh ini nanti gitu. Kalo keluarga yang ngomong kayaknya agak panas sih. Panas. Setelah lebih panas. Apakah jadi kayak termotivasi gitu. Orangnya kalo dikritik lebih kayak gimana? Lebih pengen buktiin mereka salah. Orang-orang yang ngomong ya. Oke. Perempuan itu suka ngatur. Karena merasa tuh dia tuh tanggung jawab. Sedangkan laki-laki tuh enggak suka diatur-atur. Karena tuh pride-nya tuh lebih tinggi gitu ngerasanya gitu. Gimana sih? Gimana sih? Tiga, dua, satu. Gak tau. Perempuan suka ngatur. Pride-nya tinggi. Entar, entar, entar. Egonya lah. Jangan bilang peratlah egonya lah gitu. Setuju deh. Setuju? Iya. Tapi gue penasaran deh kayak laki-laki tuh ngerasanya tuh. Kalo enggak mau diatur itu karena emang. Aduh gue enggak mau aja. Dulu siapa ngatur-ngatur gue? Beda dong. Iya kan? Iya. Misalnya lu disuruh. Ntar lu gini-gini ya. Dulu siapa lu ngatur-ngatur gue? Atau lebih kayak. Lu gak suka diatur-atur gimana gue aja. Gue sukanya kayak gini gitu. Aku pemales aja sih orangnya. Lu lebih ke sosoknya apa? Karena emang lu gak suka diatur aja? Emang gak suka diatur kalo ngelakuin hal yang gak aku suka. Ya berarti karena diri sendiri ya. Bukan karena ngeliat kayak siapa yang ngatur gitu. Ya bukan siapa yang ngatur. Maksudnya kayak lu siapa lu ngatur-ngatur gue gitu. Enggak gitu kan. Enggak gitu kan. Kalo lu kenapa gak setuju? Hmm.. Tadi apa? Pernyataannya. Perempuan suka ngatur. Karena ngerasa tanggung jawab. Yes. Ya kan ke cewek tuh suka banyak kayak. Ini tuh harus gini. Bukan tanggung jawab sih. Ini tuh harusnya kayak gini. Ini tuh harusnya kayak gini. Gitu. Jujur gue gak relate karena gue gak kayak gitu. Jadi kayak gue bingung banget. Gak suka ngatur. Gak suka ngatur ya. Jadi gue gak ngerti gitu loh kayak. Bisa terjadi hal seperti itu. Gue lebih suka diatur atau? Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Kalau kaki? Gue? Gue tuh sebenernya gak tau ya. Gue tuh ngerasa akhirnya ya. Ternyata yang lebih enak tuh sebagai seorang perempuan gitu ya. Ya tetep harus ada yang ngatur. Di suatu hubungan ya. Satu hubungan satu pernikahan ya. Tetep harus ada yang satu yang lebih. Alphanya. Karena kalau kita ngerasa dua-duanya bisa menurut gue. Timpang terus gitu. Karena ngerasa selalu gak. Gue gak adil, gue gak punya suara gitu. Padahal kan mungkin sebenernya caranya aja. In a way kita bisa juga bukan ngatur. Tapi lebih kayak ngasih saran. Kalau misalnya. Kalau misalnya ibarat ini imam kita bisa saling mendengarkan. Saling ini ya lama-lama juga bisa. Karena kalau dua-duanya mau ngatur. Gak ada yang mau ngalah gitu. Bukannya kita harus ngalah terus ya. Tapi kan tujuannya kan satu gitu. Bener, bener, bener. Perempuan mencari pasangan yang memiliki sifat seperti ayahnya. Laki-laki mencari pasangan yang memiliki sifat seperti ibunya. Setuju. Setuju. Tidak setuju. Kenapa? Banyak sekali kasus KDRT. Ya masih ternyari. Enggak maksudnya kan laki-laki misalnya perempuan paling suka sifatnya sih. Tergantung lagi kan. Tergantung keluarganya, sosok ayahnya. Tergantung dia punya father issue apa enggak. Iya. Enggak ngaruh sih. Bener, bener, bener. Lo kenapa lo mau dipusuk? Iya ya, masuknya itu ya. Mungkin sih. Oh my god. Gue suka dimanjain aja sih sebenarnya. Kalau lagi berdua gitu. Kayak enak aja kalau dimanjain gitu. Jadi. Apa sosok dari nyokap lo yang lo suka yang pengen nanti buat. Kayaknya cocok deh kalau gue pasangan kayaknya harus ada sosoknya seperti ini seperti nyokap gue gitu. Yang aku suka yang suportif dan ngemong. Ngemong? Iya. Dan pacar aku yang sekarang untungnya kayak gitu. Kayak kalau sakit, makan, memakan apa, diurusin gitu. Diurusin iya. Iya perhatian. Itu kayaknya kebanyakan laki-laki itu seneng sih gitu ya. Dan pacar aku juga kayak gitu. Nyari sosok yang bisa ngemong dia kayak like-nya seorang ayah. Oke. Oke oke. Nah kalau lo ada gak sosok laki-laki seperti apa gitu yang mungkin sama kayak? Bokap gue? Gak tau sih. Gue gak menemukan korelasi antara relationship dan father figure gitu. Enggak sih gue. Tergantung sama pasangan kita kan. Yang kadang-kadang kita tuh kayak dalam mencari pesanan. Apalagi dulu waktu masih muda ya kayak kita tuh punya kayak kriteria tuh banyak banget. Ujung-ujungnya kayak yaudah yang nyaman aja kok ternyata beda sama kriteria kita. Iya. Awalnya demanding kayak ekspektasinya tinggi banget. Iya itu. Karena kayak kok ini cocok juga? Ya udah lah. Ya emang you know when you know gitu. Laki-laki paling suka saat ia merasa dibutuhkan. Sedangkan perempuan paling suka saat ia merasa dihargai. Setuju gak setuju? Setuju. Setuju. Kayaknya semua manusia gak sih pasti seneng kalau misalnya merasa dihargai dan di... Diinginkan. Diinginkan gitu. Yang dibutuhkan. Kayaknya dua-duanya sih ya kita ya. Iya sih dua-duanya sih. Dua-duanya sih. Dua-duanya. Yang awal yang laki-laki sih aku setuju banget sih. Karena ngerasa berguna ya. Ngerasa berguna. Paling suka kalau dimintain tolong apa? Mintain tolong yang pekerjaan kasar gitu sih. Aku gak bisa masang lampu nih. Langsung gitu gak lo? Gampang. Ambil tanda. Nah kalau lu sebagai perempuan paling ngerasa dihargaiin kalau? Paling ngerasa dihargaiin kalau... Kalau gue sih love language-nya quality time sih. Jadi kalau misalnya dia mau spend waktu sama gue. Itu gue ngerasa dihargaiin sih. Dihargaiin kayak di... Ya udah deh aku sempetin dateng sebentar. Atau aku jemput ya. Yes. Yes banget. Itu banget. Gitu. Ngerasa dihargaiin juga gak? Kalau misalnya cowoknya ngelakuin apa-apa. Mikir. Oh cewe gue bakal suka. Bakal kesel banget. Banget lah. Ngerasa dihargaiin. Ya iyalah. Kalau misalnya ketemu... Si cowoknya ketemu temen ceweknya. Kalau gue peluk nanti cewek gue... Ya iyalah. Kepikiran gitu. Iya iyalah. Oke 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 oke. Kenapa? Berkejadian. Berkejadian. Oh gitu. Iya lah gitu. Tapi kadang-kadang. Gak tau ya gue. Akhirnya juga setelah udah dewasa. Ngerti juga. Kadang-kadang cowok tuh gak mikir sampe disitu. Iya sih. Iya kan. Jadi itu penting banget jadi. Iya penting gitu. Sekedar dikabarin aja tuh seneng loh. Kadang-kadang. Tapi ya kadang-kadang cowok kan. Ya udahlah dia juga tau gue gak ngapain. Ya gitu-gitu kan. Tapi. Sebenarnya sekedar dikabarin aja sini gitu ya. Gitu tuh udah. Oh berarti gue diingat. Berarti gue diingat. Bukan karena ribet ya. Bukan karena kita ribet pengen nanya atau pengen apa gitu. Pengen tau enggak gitu. Oke. Tapi kayak dikabarin. Oh iya. Terima kasih gitu. Oh ya kan. Oke. Laki-laki cenderung menyesal di akhir. Sedangkan perempuan move on lebih cepat. Atau siapa? 3, 2, 1. 50-50 sih. Yang nyesal di akhir aku setuju. Move on cepet kayaknya tergantung orangnya deh. Iya. Sama aku juga tipe move on cepet lagi. Gue lama sih gak move on. Tapi kalau. Kenapa menurut lo cowok lebih. Lebih apa namanya nyesal di akhir. Kenapa? Karena lebih impulsif gitu. Kayak melakukan. Kayak melakukan apa-apa lebih kayak gak mikir gitu. Iya lagi. Atau aku gak terlalu ngerti. Tapi ya lebih sering nyesal di akhir aja. Apa yang paling lo sesalin dalam hidup yang lo cepet banget gitu. Melakukan sesuatu terus kayak aduh nyesal lagi gue. Pandu udah dikasih tau nih gitu. Sekedar gak tantrum di Twitter. Pandu udah banyak ya. Kasih tau udah banyak. Berkali-kali lagi aduh. Iya iya iya. Tapi apa mungkin cowok tuh lebih. Kalau cewe gak tau sih. Gue ngerasa lebih banyak yang pertimbangan gitu kayak. Betul. Karena banyak yang dipikirin gitu kayak. Lebih overthinking. Ini gue akan impact ke siapa gak ya gitu. Iya gitu. Kalau cowok tuh kayaknya. Emang kelewatan gitu. Step yang itu apa gimana? Kadang iya sih gak pikir sampe situ sih. Apa yang lo pikirin gitu kayak. Sekedar ini kita ngebahas masalah. Lo misalnya bercuit di Twitter gitu ya. Misalkan kita misalnya nih. Dia temennya temen lo gitu kasih tau. Lo mendingan hati-hati deh gitu. Apa yang dia pikirin lo akhirnya. Apa itu jadi menantang adrenalin. Jadi yaudah gue post aja gitu. Bukan. Karena. Di Twitter aku gak pernah yang kayak mulai duluan gitu loh. Oke. Selalu aku dikatain duluan. Biasanya gak panas. Tapi kadang ada waktu. Waktu dimana kayak aku ngerasa capek. Terus buka Twitter. Lihat dikatain. Langsung kayak. Naik hitam gitu loh. Terus. Oh lu nyakitin hati gue. Gue pengen nyakitin hati lo juga deh. Gitu. Makanya kayak. Lebih balas gitu ya. Iya pengen balas dendam. Kalau misalnya kayak. Lo mau melakukan sesuatu itu. Biasanya lo tuh kayak. Cerita dulu sama kanan kiri lo. Atau kayak yaudah langsung pada saat itu aja gue hantem gitu. Hantem saat itu sih. Langsung sih. Langsung. Langsung sih. Nyeselnya terakhir. Nyesel banget. Anjir kok gue kasar banget. Anjir. Kalau udah kayak gitu lo. Biasanya. Mendingan lo delete aja apa. Yaudah lah udah gak mungkin di delete juga. Udah di capture gitu. Udah di screenshot. Iya gue gak pernah delete sih. Terus. Biasanya gue. Minta maaf langsung ke orang ya. DM gitu. DM sama ketemu pernah dua kali. Oh ya. Iya. Tapi gak apa-apa lah. Iya. Maksudnya minta maaf. Ini kasar banget juga kan. Yang apa-apa lah. Yang betul kan jadi pelajaran. Iya. Semoga gak kulang lagi. Amin. Frontal loop. Tolong. Tolong. Tolong bekerja keras. Bekerja keras. Tapi. Lo gak tau sih menurut gue ya. Kalau cewek itu kan mungkin karena lebih banyak overthinking. Terus kayak. Ya itu dia salah satunya tuh. Karena cewek itu biasanya melakukan sesuatu itu. Kayak suka cerita-cerita. Kalau udah masalah. Jadi kayak. Udah kekontrol dulu sama yang lain. Betul. Kalau cowok-cowok tuh kan dia mendem kan. Mendem ya. Iya. Jadi kayak dia mikir sendiri. Ya udah lah ngelakuin sendiri. Gimana gue lah gitu. Iya. Jadi lebih sering. Apa. Nyesel gitu. Kalau cewek kan. Tahan. Mau putus aja kayak. Lo yakin gitu kan. Minta nasihat ke beberapa temen gitu. Iya. Lebih banyak kayak gitu-gitunya gitu. Jadi kayak. Tapi ujung-ujungnya juga kalau lo gak kayak gitu. Kalau cowok tuh gak akan belajar. Kalau gak ngelalamin gitu. Iya lagi. Iya. Kalau cewek ya biasanya susah move on. Karena ya udah gitu terus di lingkaran kayak gitu. Kalau cowok tuh kayak belajar sendiri gitu. Iya. Dengan pengalamannya gitu. Oke ini terakhir. Pertemanan laki-laki. Lebih julid. Dibanding pertemanan perempuan. Iya lagi gue tuh ngerasanya. Karena gue sering denger. Maksudnya. Sama laki-laki gitu. Gue ngerasanya ternyata. Gue pikir tuh. Cewek itu udah lebih ghibahnya tuh lebih parah. Kita ghibah sih. Ternyata laki-laki lebih parah. Beran gak sih? Iya. Enggak. Ya lo gak pernah dengerin cewek-cewek ngomong sih. Aku pernah dijulitin sama cewek cowok. Jadi. Sama aja. Sama aja. Gak setuju? Sama aja. Kenapa? Sama aja. Pertemanannya. Dan julid gak julid tuh relatif gak sih? Betul. Kayak menurut kita biasa aja. Menurut orang mungkin julid banget. Ada juga yang bilang. Gak biasa aja gue lebih parah. Standar julidnya beda. Bukan masalah cewek cowoknya ya gak sih? Kayak lebih ke. Orangnya gitu. Konteksnya tindakannya. Konteksnya orangnya tindakannya gitu. Ada yang julid cuma di meja aja. Ada yang julid. Berkowar-kowar beda-beda gitu kan. Iya. Oke. Itu dia tadi bestie challenge kita. Gimana mungkin kalian semua bisa. Jawab-jawabin juga di jawab komen. Eh di jawab di komen. Jawab di komen. Kira-kira menurut kalian pandangan ini. Bener atau salah setujat mas. Oh by the way film ini kan. Ada romansnya juga. Ya kan. Nah menurut kalian nih. Romansa jaman sekarang ceh. Oke. Romansa jaman sekarang gitu. Pacar-pacaran cita-cita jaman sekarang tuh. Ada beda gak sih sama dulu gitu. Bedanya. Ya kan lu kan masih kurang lebih lu di tengah-tengah dong. Kalau lu ya. Di tengah-tengah zaman gue. Di tengah-tengah zaman sekarang. Iya. Beda gak sih? Ya. Mungkin lu kan punya kakak. Tadi kan cerita lu punya kakak gitu. Menurut. Gaya perpacaran yang dulu kakak lu gitu sama yang sekarang. Mungkin di bawah lu itu ada perbedaan yang timpeng apa sebenernya sama aja. Gak tau kalau. Apa karena. Kalau gue melihatnya. Karena. Kelihatan timpeng banget tuh. Karena sekarang ada social media. Jadi semuanya di share. Social media tuh merubah semuanya sih. Jadi keliatan gitu semuanya. Iya. Mungkin dulu tuh ada prosesnya yang cukup panjang dari PDKT. Gimana. Abis tuh akhirnya jadian gitu. Dan jadiannya tuh ada tanggalnya gitu kan. Sekarang tuh udah enggak. Soalnya karena social media. Bisa DM-DM-an. Bisa ada aplikasi jodoh-jodohan. Jadi udah pasti tau lu suka sama gue. Gue suka sama lu gitu ya. Jadi kayak lebih instan sih. Mau tau aku lebih cepet. Kayak gak ada proses lamanya. Dulu mau minta nomor telepon aja susah. Kayak maju mundur-maju mundur kan. Gitu sih. Sama. Dulu tuh lebih serius. Karena lu ketemu sama orangnya tuh. Itu-itu doang. Sedangkan kalau di social media. Kita ngelihat banyak. Ada banyak option nih. Iya. Dari lawan jenis. Jadi kayak. Lebih gak serius gitu. Ngerti gak sih? Ngerti. Ngerti. Karena optionnya terlalu banyak. Dan bisa lompat-lompat. Kalau misalnya gak jadi sama dia. Gue bisa sama dia. Sama dia. Lebih banyak. Lebih banyak. Ya lebih banyak opsinya. Dulu kan kita kan harus dikenalin. Kenalin juga. Harus cari nomor teleponnya dulu. Nanti kalau ketemu. Cocok gak? Panjang gitu prosesnya. Benar. Tapi menurutku jadi bikin. Anak-anak sekarang itu jadi lebih gak. Jadi lebih gak setia apa gak? Iya sih. Iya. Setuju banget itu. Karena kayak ngeliat gitu. Optionnya banyak soalnya. Optionnya banyak. Jadi ngeliat. Tapi kan yang lo liat di sosial media belum tentu benar maksudnya. Filter ada. Belum tentu cocok juga kayak secara personality gitu. Ujung-ujungnya lo nyarinya yang kayak gimana? Yang nyaman kan? Iya nyaman. Pas ketemu. Nyambung. Iya benar. Setuju sih. Karena kayaknya sosial media sekarang tuh jadinya kayak. Apalagi misalnya kayak udah pacaran pun beda ya. Kayak jaman dulu sebenernya kayak pacarannya kurang lebih sama. Tapi kalau sekarang kan semua di show gitu. Iya. Keliatan gitu. Di posting-posting. Di posting. Gitu. Kalau jaman dulu. Sempet gak dulu. Pacaran masih kayak SMS-an atau kayak nulis surat gitu. SMS-an. SMS-an kan? Surat gitu? Surat enggak sih kayaknya. Kalau di kelas gitu kan? Enggak. Enggak. Kalau lo masih kayaknya gak relate ya? Enggak sih. Surat-suratan. Pertama kali pacaran? Gimana cara nyatainnya? Lewat temen. Lewat temen. Kayak yang serius itu kayaknya gak serius. Itu kecil banget deh. Iya masih SMP sih. Terus gak pernah ngobrol juga. Hah? Iya. Yang ngobrol langsung. Sumpah. Ngobrol liat SMS-nya. Sumpah. Ya gak berani. Dulu kan itu udah pacaran tapi kayak gak pernah ngobrol. Gak pernah apa gitu. Gitu. Nah kalau menurut kalian PDKT jaman sekarang yang ngebedain sama jaman kayak dulu gitu. Itu apa sih? Hmm. PDKT jaman dulu ya itu prosesnya lebih lama. Emang mesti ngobrol atau gak nanya kiri kanan. Kalau ini bener-bener lo tinggal ngeliat page Instagram dia. Sudah ketahuan orangnya kayak apa. Bisa dibaca. Bisa dibaca. Walaupun gak 100% akurat ya. Ya. Kalau jaman dulu tuh kayaknya cewek tuh kayaknya gak mungkin dipendem aja lah gak mungkin kayak nyatain duluan gitu. Bener-bener. Menurut kalian gimana mungkin sebagai cowok lo ngeliatnya itu biasa aja atau kayak ah gue gak suka deh kalau cewek deketin duluan gitu. Hmm. Kalau cewek. Cewek deketin duluan. Deketin duluan. Atau nyatain duluan. Suka sih malah. Suka? Iya. Berarti dia berani nyamperin. Iya berani nyamperin sama berani risk everything gitu loh. Oh lebih seneng juga? Napping tulus gitu kayak. Napping tulus iya. Kalau lo tipe cewek yang berani juga nyatain duluan atau kayaknya gue gak deh gitu. Iya. Tergantung cowoknya. Kalau misalnya cowoknya diem-diem aja gue bisa berani gitu. Bisa berani? Iya. Kenapa? Gak terpok-terpok. Ya kayaknya sekarang udah kayak. Soalnya jaman gue dulu tuh kayaknya untuk kayak gitu tuh kayak nanti temen gue bilang jangan gitu. Oh kalau cewek mah ya nungguin aja. Kalau cewek tuh nungguin aja. Nungguin gitu. Kita punya pacaran sama cewek lain cowok. Iya bener. Iya bener. Nah kalau kalian tipenya yang kalau relationship itu diliatin di sosial media atau di temen-temen atau kayak ya udah cuma buat berdua aja? Cuma buat berdua aja. Aku post lagi. Ya gak apa-apa juga itu kan pilihan. Ya kadang-kadang maksudnya. Menutup fotonya jadi sayang. Sayang ya. Itu menurut gue sih manusiawi kayak. Ya beda-beda ya manusiawi bukan berarti karena public figure. Tapi kan orang biasa juga. Yang bukan public figure juga kalau misalnya emang seneng akan sesuatu. Akan misalnya dia punya pacar atau punya suami atau punya anak gitu kan. Reflex gitu kan. Kayak gue pengen aja bukan kayak pengen dilihat orang tapi kayak seneng gitu. Mengabadikan momennya. Ingin membagi. Ingin membagi. Pun ada juga yang kayak gue gak suka gitu. Ya beda-beda. Itu tergantung orangnya bukan karena siapanya gitu. Aku mikirnya dua. Yang gak nge-post emang gak suka ngumbar. Atau biar option lainnya. Biar option lainnya gak kabur. Gak tau. Itu cowo deh kayaknya kalau kayaknya gak gitu deh. Iya gak sih? Gak tau sih. Tergantung sih sampe. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Atau berarti buat orang yang kayak gitu di saat lo ngepost berarti lo udah yakin sama pilihan lo. Iya. Yes. Udah hard lounge. Hard lounge. Nih pacar gue. Udah nih pacar gue. Udah yang lain gak ada opsi-opsi lain. Udah yang ini deh. Gak pos punggung doang. Punggung. Pernyata punggung tangan. Atau punggungnya doang. Atau ada siapa gitu ya kan. Itu dia tadi obrolan kita tentang romansa-romansa. Semoga di 2024 dan seterusnya kisah cinta kalian menjadi kisah cinta yang berbahagia selalu. Lancar. Yang terbaik buat semuanya dan juga ya dalam semua aspek kehidupan lah gitu ya insya Allah. Dan untuk menutup aluran kita hari ini terima kasih buat Jeffrey Niko. Buat Lu Teshya udah datang kesudian bosan-bosan. Bestie jangan lupa di subscribe dan juga follow semua sosial medianya Bunlai Taiman. Bye Bestie!